Oke teman, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman, jumpa lagi dengan konten pengantar jenazah Dari horror, dari Rebuan teman-teman Oke teman, yang baru bergabung dengan channel ini Yang baru melihat channel ini, mohon bantuannya di subscribe teman-teman Di like, di komentar, juga di share agar channel ini bisa berkembang Dan saya semangat membagikan cerita-cerita Membagikan video tentang pengantaran jenazah Dan kali ini, kita akan mengantarkan jenazah di sebuah Kota di... Jawa Timur di Tuban Tuban, teman-teman Gimana... Kondisi sekarang ini Waktikan tigul 11.30 malam teman-teman Dan diiringi hujan Rintik dari hujannya terang Sekarang tinggal rintik-rintik saja teman-teman tapi yang pasti juga harus fokus untuk melihat kendaraan sekitar di depan oke teman kali ini sesuatu yang baru mungkin bagi saya bagi teman-teman semua jadi ini kayak gini jadi ketika sesuatu bahwa kita sudah menyukai semasa hidup tidak kadang-kadang ada apa ya teman-teman ada pesan khusus sebelum meninggal agar kebiasaan suatu hidup itu dilakukan saat meninggal jadi ini kadang-kadang gimana teman-teman ya jarang terjadi sih cuman ya kalau itu sudah pesannya sih jenazah garis gimana lagi kita tutupi teman-teman keluarganya keluarganya pun menuruti jadi pesan jenazahnya dan kesukaan jenazahnya sewaktu hidup itu adalah lagi kegelapan jenazahnya pun tidak suka terang setiap tidur juga lampunya dimatihkan jenazahnya juga meminta bahwa ruangan dibelakang jenazah itu juga digelapin sangat paham ya gimana ya kita pelayan masyarakat tetap kita tutupi teman-teman tapi aslinya tetap gelapan di belakang ini teman-teman jadi nggak apa-apa memang kita kehendak keluarga begitu kita tutupi selama masih dalam meredar-meredar teman-teman tidak melakukan aturan teman-teman yang harus cuma di gelapnya teman-teman kalau teman-teman sukanya gelap ya kita nggak nyalakan teman-teman di belakang itu yang dikerana jenazah dan juga ada keluarganya akhirnya gelap-gelapan di belakang teman-teman ini akhirnya ya menambah suasananya menjadi horor teman-teman nanti kita ambil gambar belakangnya kita dapatkan ujian untuk merekam gambar belakang keranda jenazahnya bersama keluarganya teman-teman dalam kondisi gelap kulit tak di belakang ini nanti saya akan coba melihat kameranya di belakang jadi biar teman-teman tahu seperti apa kondisi ketika jenazahnya berada di sangat gelap terlalu sudah permintaan keluarganya keluarganya juga katanya permintaan jenazah juga juga masukkan di belakang-belakang sehingga ya kita turuti bahwa kita laksanakan apa yang mereka minta ya warga jenazahnya dan entah apa semasa kita tidak melanggar peraturan dan melanggar koridur tentang supaya jenazahnya kita laksanakan supaya kita lihat belakangnya teman-teman dah begini belakangnya gelap ya ini cuma sesekali akan kelihatan ketika melewati peterangan jenazah terlihat dan menarik ini suasananya pimpin berada di belakangnya karena kerap kulit tapi ini baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru banyak kesukaan yang begini kita lakukan tapi akhirnya kita benar bikin suasana yang rinduan-rinduan ya dan seperti ada yang beda gambarnya di belakang yang terjadi di belakang dengan kondisi gelap kulit kita seperti itu saya fokusnya ke depan di kamar ini mereka begitu menepis di belakang tentunya saya agak bisa memperhatikannya saya melakukan segera jadi teman-teman yang lihat ya pas melihatnya terjadi di belakang ketika lampu dimatikan seperti ini yang pasti suasananya merinding banget karena gelap bisa menjelaskannya di belakang teman-teman ketika menemukan keganjilan menemukan sesuatu yang hal yang baru silahkan komentar dulu di kolom komentarnya agar kita semua bisa tahu ya apa kejadiannya seperti apa gitu saya sudah menerima kasih akan menerima kasih mengapa gelap kulit tadi belakang dari belakang ke luar ke jelasan Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.